Selamat pagi Bapak-Ibu, sudah selesai sekalian. Mari kita melanjutkan pembacaan penelungan dari Kitab Kidung Agung. Kita membaca Kidung Agung. Kita membaca mulai dari pasal 6 ayat yang ke-13. Karena kita belum selesai. Sebetulnya ini belongs to previous. Tapi kita baca 6 ayat 13, lalu kemudian mulai masuk pasal 7 ayat 1, 2, 3, 4, 5. Dan terakhir kita membaca ayat yang ke-6. Mungkin cutnya kalau menurut bahasa Indonesia seperti kurang pas. Tapi kita akan membahas bagian ini. Saya baca Kitab Kidung Agung, pasal 6 ayat 13. Kembalilah, kembalilah ya gadis sulam. Kembalilah, kembalilah supaya kami dapat melihat engkau. Mengapa kamu senang melihat gadis sulam itu seperti melihat tarian perang? Pasal 7 ayat 1. Betapa indah langkah-langkahmu dengan sandal-sandal itu, putri yang berwatak luhur. Lengkung pinggangmu bagaikan perhiasan, karya tangan seniman. Pusarmu seperti cawan yang bulat, yang tak kekurangan anggur campur. Perutmu timbunan gandum berpagar bunga-bunga bakung. Seperti dua anak rusak buah dadamu, seperti anak kembar kijang. Lehermu bagaikan menara gading. Matamu bagaikan telaga di Hesbon. Dekat pintu gerbang Batrabim. Hidumu seperti menara di gunung Libanon. Yang menghadap ke kota Jamsik. Kepalamu seperti bukit karmel. Rambut kepalamu merah lembayung. Seorang raja tertawan dalam kepang-kepangnya. Ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-6. Betapa cantik, betapa jelita engkau. Hai, tercinta di antara segala yang disenangi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Kita minta pertolongan dan anugerah Tuhan. Tuhan berkati untuk perenungan pada pagi hari ini. Engkau yang membelas kasihan kepada kami semua, baik kepada hambamu yang berbicara. Setiap daripada kami yang mendengar, Tuhan menolong dan berkati juga sesuatu yang melayani di Aufi. Berkati juga internet connection pada hari ini. Untuk kami semua, baik ada di gedung gereja, maupun juga yang mendengarkan secara live streaming. Tuhan memberkati supaya melalui perenungan ini, sungguh-sungguh kehidupan kami dikuatkan oleh Tuhan, dibakar cinta kasih kami. Dan kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, menjadi kesenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu, untuk janji Tuhan. Dan kami menantikan firman-Mu, berkati hambamu, berkati kami semua. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sudah kita membaca sisa satu ayat dari pasal yang sebelumnya. Di sini ada certain interruption, kalau Sudra membaca. Siapa yang mengatakan ini, di dalam kitab puisi ini, likely kita bisa tafsir ini, chorus. Ini adalah chorus. Ini adalah korne. Jadi bukan mempelai laki-laki, bukan mempelai perempuan, tapi korne yang mengatakan di sini. Korne ini seperti menginterrupt, menginterupsi imajinasi, fantasi dari pujian yang diberikan kepada perempuan. Maksudnya fantasinya laki-laki. Kita sebetulnya sedikit agak rumit. Ini akan kidung-agung kita, enggak tahu yang tulis laki atau perempuan. Kalau yang tulis perempuan di sana, ini adalah fantasi. Fantasi daripada autornya yang perempuan, yang terus kemudian menulis, yang mewakili kata-kata daripada mempelai laki-laki, mengatakan kepada mempelai perempuan. Jadi kita kan enggak bisa baca cuma dari level di dalam puisinya sendiri, tapi kita juga bisa mundur sampai kepada level autornya. Ada argumentasi, ada sebagian scholars yang misalnya percaya bahwa ini kemungkinan juga autornya itu sebetulnya adalah perempuan. Dengan kata lain, waktu dia menulis bagian perkataan-perkataan laki-laki yang memuji perempuan, ini dari perspektif perempuan juga sebetulnya. Jadi kaya sekali. Masih pun ini enggak butlah, tentu saja tafsirannya. Bisa saja ini ditulis juga oleh laki-laki. In any case, kita membaca di dalam bagian ini, ini again, bukan perkataan mempelai laki-laki, bukan mempelai perempuan, tapi ini adalah perkataan kor, perkataan korus. Di situ sudah membaca di dalam bahasa Indonesia pakai istilah gadis sulam, kalau di dalam bahasa Inggris ini, shulamite, itu gadis sulam. Konsonannya sama dengan Solomon, Solomon, Salomo, ini shulamite, sama sebetulnya di dalam bahasa Asin, di dalam terjemahan Indonesia, terjemahan bahasa Inggris, sudah bisa mendapatkan refleksinya juga. Ini kan konsonannya sama. Jadi female counterpart, di dalam imajinasi, ini royal imagination, saya cenderung percaya, ini sebetulnya berkaitan dengan dua mempelai yang orang sederhana, baik yang laki maupun yang perempuan, tetapi di dalam fantasi mereka, itu mereka menggunakan royal imagery, jadi sampai ke atas. Maka sudah melihat di sini, female counterpart, ini kan laki-laki, mempelai laki-laki, itu seperti Salomo, imajinasi, di dalam kemegahannya Salomo. Di dalam hal ini, perempuan yang pakai counterpart, itu shulamite ini, maksudnya cocok, ini Salomo shulamite, atau sulam. Nah, terus kemudian kita melihat di sini, ada tambahan motif baru, yaitu tari-tarian. Mengapa kamu senang melihat gadis sulam itu, seperti melihat tari-tarian perang. Tari-tarian, and yet ada perang di sini. Ini dansa ini, tari-tarian ini ada kaitannya dengan perang. Kalau kita bicara tentang tari-tarian saja, saya sih tafsirannya lebih sederhana, simply menggambarkan sukacita, orang mengekspresikan sukacita melalui tarian, bisa kan. Tapi ini kan ada tarian, dan terus kemudian juga ada kaitan dengan perang. Nah, ini sudah bisa bayangkan, maksudnya kalau di dalam zaman dulu, ini ada perempuan-perempuan yang berespons terhadap pahlawan-pahlawan yang pulang dari perang dan menang. Terus kemudian perempuan-perempuan itu menari. Maksudnya tarian perang itu dalam pekerjaan ini. Sekali lagi, perempuan-perempuan yang menari, itu di dalam zaman dulu, kalau ada pahlawan-pahlawan perang itu pulang, dan mereka menang. Mereka disambut dengan tarian-tarian perempuan. Ada istilah mahanayim juga di sini, ha-ma-hanayim. Sekali lagi, ha-ma-hanayim. Dan ini secara sound di dalam bahasa Ibrani, itu cukup dekat dengan istilah dance, menurut Richard Hess. Dia mengatakan seperti itu. Tapi intinya, sekali lagi, ini simply mengomplitkan gambaran secara poetis. Yang kita bisa baca di sini adalah kaitan tarian dengan battle. Ditambah lagi, juga ada bahasa Ibrani, mahanayim. Yang artinya itu adalah kem. Kem itu, jadi ini kalau saudara, kaitan dengan ha-ma-hanayim, terus kemudian ada mahanayim, itu kem. Ada apa ya, soundnya itu matching. Soundnya matching. Dan ada kaitan dengan nuansa peperangan. Ini adalah bukan satu hubungan yang gampang, yang trivial. Tapi satu hubungan cinta yang bukan tanpa peperangan. Yang diperoleh bukan tanpa peperangan. Freedom dan sebagainya. Kemungkinan untuk mencintai, itu kalau kita boleh tafsir di dalam bagian ini, ada kaitannya dengan kemenangan di dalam peperangan. Tentu saja waktu kita bicara tentang peperangan di sini, kita enggak mengartikannya. Peperangan di antara dua mempelai itu, pasti bukan itu. Kacau kalau ditafsir seperti itu. Tapi ini adalah kemenangan peperangan dari mempelai laki-laki, terus kemudian yang disambut oleh mempelai perempuan. Cinta yang sejati itu. Sekali lagi, bukan tanpa kesulitan, bukan tanpa peperangan. Dan ini masih di dalam bulan Februari. Kadang-kadang kita kalau enggak sadar, kita bisa konsep cinta itu sangat dipengaruhi oleh gambaran Valentine's Day yang sangat dangkal. Purely romanticism saja. Saya bukan mengatakan di dalam cinta enggak ada aspek romantika. Ada tentu saja. Tapi kalau cinta hanya dimengerti di dalam pengertian ala Valentine's Day, apa ini nama saya, fine dining, remang-remang, ada lilin, terus ada orang main banjo. Ini enggak cocok sih dengan gambaran ini. Gambaran apa itu? Gambaran cinta di dalam, bukan cuma di dalam kidung akung, tapi juga di dalam kitab suci. Ada orang yang tulis, saya percaya sudah juga baca, waktu tanggal 14 Februari, ada orang tulis. Tahu enggak bahwa biografi-nya Saint Valentine, dia itu mati martir. Mati martir, karena kepercayaannya kepada Kristus. Dia mati martir, dieksekutasi. Jauh kan dia sama Valentine's Day yang Michelin star, makan-makan, fine dining, would you like this wine, dan sebagainya. Kayaknya enggak jauh. Itu gambaran cinta yang seperti itu, meskipun enggak sepenuhnya salah. Tapi kalau kita mengerti cinta di dalam aspek seperti itu, agen tanpa peperangan, tanpa kematian, tanpa berdarah-berdarah, saya pikir kita bisa sangat salah mengerti konsep kasih di dalam Alkitab. Kita pikir gambaran romantisisme yang menyenangkan, gambaran lukisan ala Thomas Kinket, misalnya yang kita suka untuk berada di dalam. Tapi sudah melihat di dalam catatan kitab suci, enggak trivial seperti itu. Kembali lagi kepada Yesus Kristus. Dia menyatakan cintanya, dan dia mati di atas kayu salib. Itu cinta. Cinta itu dengan darah, cinta itu dengan pengorbanan, bahkan pengorbanan bukan cuma sampai luka, tapi sampai mati di atas kayu salib. Itu yang kita pelajari dalam kitab suci. Bukan dengan fine dining, bukan dengan kembang, atau ini kasih kembang, terus kemudian tulip, ini dari Belanda, dan sebagainya. Itu gambaran terlalu trivial untuk bicara tentang cinta. Waktu kita merayakan ini, kita agak terhenti perjamuan kudus karena COVID-19 lagi menaik. Doakan supaya kita kembali bisa ada kesempatan perjamuan kudus. Tapi sudah perhatikan, di dalam perjamuan kudus, memang itu ada makan-makan. Ini ada makan-makan. Tadi kita bilang Valentine itu makan-makan, fine dining. Ini juga makan-makan. Makan dan minum. Tapi kita kan bukan makan di dalam pengertian itu. Ini sangat serius waktu kita makan dan minum. Karena kita mengenang tubuh yang dihancurkan, kita mengenang darah yang dicurahkan. Dan itulah konsep cinta yang ada di dalam Alkitab. Kita mesti mengerti waktu kita bicara cinta, cinta itu berarti jalan salib. Yang enggak ada jalan salib itu pasti cinta murahan. Demikian kalau kita membaca di dalam bagian ini, meskipun indirect, kita balik lagi kepada Kidung Agung. 6 ayat yang ke-13 disini. Ada tari-tarian perang. Freedom itu ada kos yang harus dibayar. Termasuk freedom to love. Freedom untuk mencintai. Itu ada kos yang harus dibayar. Ini bukan taken for granted. Terus tiba-tiba begitu saja. Tidak. Ada orang tulis dokumentari tentang reformasi. Kalau boleh sedikit mengaitkan ke sana. Ini footnote saja. Reformasi sudah tahu. Itu dibayar dengan harga yang mahal. Itu membeli kebebasan dari tirani gereja pada saat itu. Jalannya itu bukan jalan yang mudah. Bahkan enggak selesai hanya dengan peristiwa Luther. Jangankan hanya dengan 95 tesis. Enggak selesai sampai dengan apa ini. Sampai Luther meninggal. Masih belum selesai itu ceritanya. Kalau mengikuti membaca sejarah Eropa itu ada 30 tahun war. 30 tahun war. Itu war-war. Kematiannya banyak sekali. Kalau saya enggak salah ingat, itu sepertiga penduduk Eropa. Kalau saya enggak salah ingat, saya mesti cek lagi. Sepertiga penduduk Eropa itu meninggal. Gara-gara 30 tahun war. Dan itu hanya untuk membeli yang namanya freedom. Bukan jalan yang mudah. Bukan jalan yang enggak ada pengorbanan. Bukan. Ada pengorbanan yang perlu dilakukan. Itu sudah membaca di dalam teks lagu. Darah kaum martir. Menyirami jalan salib. Untuk ada reformasi. Itu ada harga yang perlu dibayar. Enggak mudah. Yanhus membayar. Orang-orang reformasi yang lain. Mereka membayar. Bahkan sebelum Luther. William Pindil dan sebagainya. Mereka membayar. Luther, Calvin. Mereka membayar. Meskipun mereka bukan mati martir. Tapi mereka juga membayar. Sudara dan saya. Waktu kita mencoba untuk mengerti cinta di dalam reformasi hubungan cinta. Itu perlu harga yang harus dibayar. Sekali lagi. Bukan tanpa perang di dalam bagian ini. Saya enggak boleh overstretch. Tapi cukup hanya dengan mengajak. Sudara untuk melihat motif ini. Tarian-tarian perang. Ada suka cita? Ada suka cita. Orang menari ini pasti suka cita. Tapi suka cita menyambut apa? Menyambut orang yang dari perang. Bukan tanpa pergumulan. Bukan tanpa harga yang harus dibayar. Ini bukan tarian-tarian karena orang hedonis. Karena dansa-dansa. Karena enggak bisa berhenti dansa. Karena pengangguran. Maka dia leisure time-nya dansa-dansa. Bukan itu. Ini adalah tarian-tarian yang menyambut warrior itu pulang perang. Akhir yang ke satu. Kita lanjutkan. Betapa indah langkah-langkahmu dengan sandal-sandal itu. Putri yang berwatak luhur. Ini sekarang kita bisa melihat change lagi. Ini sekarang perspektif mempelai laki-laki. Ini adalah bagian di mana ini adalah pujian yang ketiga. Ini puji-pujian dari mempelai laki-laki. Sekarang yang ketiga. Jadi ada yang pertama, ada yang kedua. Kedua kita sudah bahas. Sekarang ini adalah yang ketiga. Mulai di dalam ayat yang ke satu ini. Dia menikmati. Jadi ini sekali. Di dalam imajinasi ini pulang perang. Terus kemudian disambut dengan tarian. Dan dia menikmati. Menikmati tarian ini. Betapa indah langkah-langkahmu dengan sandal-sandal itu. Putri yang berwatak luhur. Mungkin saudara tanah ya. Kenapa kamu ingin sandal ya di sini? Kadang-kadang ada gap culture dengan zaman kita. Kita tidak tahu. Di dalam zaman saudara dan saya, perempuan dilihat apaan ya? Dilihat enting-entingnya. Zaman dulu dilihat kode-nya. Atau dilihat tasnya. Ini dari mana? Dari Paris atau Tanggul Angin misalnya. Dari mana ini tasnya? Zaman dulu dilihat sandal. Tapi saudara bisa tanya, kok kenapa sandal? Apalagi kalau dia pakai sandal jepit. Gak menarik ya lihat sandal ya. Jangan lupa ya. Barusan ngomong tari-tarian. Tari-tarian. Betapa indah langkah-langkahmu dengan sandal-sandal itu. Ini adalah gambaran mempelai laki-laki yang menikmati tarian mempelai wanita. Tapi dia gak berhenti cuma di situ. Ini bukan cuma jauh daripada konsep tarian yang merely erotis. Bahkan Richard Hatch mengatakan, ini gak bisa dikatakan tarian erotis. Bukan tarian erotis. Meskipun ini kidung agung. Dan saya pikir ini juga didukung dengan ini ya Pak. Bahwa ini bukan satu tarian yang boleh gambarkan itu murahan. Apalagi kalau di depan pahlawan-pahlawan dan bukan cuma satu mempelai laki-laki. Karena di sini ada istilah putri yang berwatak luhur. Jangan salah mengerti ya. Dancing, sambutan, tarian, terus kemudian langsung dianggap dengan konotasi negatif. Wah ini perempuan nakal ini. Perempuan nakal ini perempuan penggoda. Ini nari-nari supaya laki-laki itu jatuh terjerat kepadanya. Di dalam tarikan sensualisme dan sebagainya. Jauh sekali daripada itu. Meskipun nanti. Nanti kita akan bicara ada motif yang mungkin lebih cocok kalau kita mau pakai istilah menjerat. Tapi nanti. Di dalam bagian ini tidak ada. Kenapa? Karena dia bicara putri yang berwatak luhur. A noble daughter. Ini putri yang berwatak luhur. Tidak ada sama sekali slight nuance yang saudara bisa tafsir ini adalah perempuan yang seperti pelacur dengan tarian-tarian yang ingin menjerat laki-laki yang lemah. Tidak ada sama sekali. Karena ini adalah putri yang berwatak luhur. Jadi purely tariannya itu adalah tarian yang tulus, yang menyambut, mempelai laki-laki itu pulang dari perang. Dan laki-laki itu menikmati memang. Betul-betul menikmati tarian ini. Lengkung pinggangmu bagaikan perhiasan karya tangan seniman. Ini menarik saya bicara tentang seniman. Ini motif yang penting saya waktu bicara tentang seniman di sini. Ini di dalam Kidung Agung. Ini cuma muncul di sini. Ini istilah artis. Seniman. Aman itu, needless to say, ini adalah alusi. Ini adalah satu alusi, satu rujukan indirekt kepada sang pencipta. Kepada Allah. Dan ini penting untuk Kidung Agung. Sudara kalau membaca di dalam Kidung Agung, Sudara mungkin bertanya, ini kitab kok sekuler banget. Sekuler banget. Gak ada Allah. Gak ada Tuhan. Gimana sih ini? Seperti kitab Esther. Seperti kitab Ruth juga. Gak ada Tuhan. Gak ada Allah. Kitab gini kok bisa masuk kanonisasi. Dan sebagainya. Sudara. Salah mengerti kalau Sudara menafsir seperti itu. Justru karena di dalam pemikiran penulis saya, ini kehidupan cinta mencintai, kehidupan pernikahan, kenikmatan seks bahkan, itu dimengerti sebagai pemberian Tuhan. Ini adalah the gift of creation. Jadi gak mungkin saya bisa memikirkan ini tanpa konteks creation. Gak mungkin. Kita gak mungkin bisa membicarakan tentang bahagia pernikahan. Tanpa teologi penciptaan. Itu gak mungkin banget sudah di dalam pikiran penulis hidung aku. Jadi kalaupun dia gak menyebut nama Allah. Sudara jangan terus kemudian melihat fenomena. Terus kemudian kita judge. Ini orang sekuler. Yang betul itu adalah orang yang setiap kali ngomong setiap tiga kalimat harus ada kata Tuhannya. Misalnya tiga kalimat sekali ada Tuhan, ada kata Yesus, dan sebagainya. Jangan-jangan itu sebetulnya adalah orang yang memainkan nama Tuhan dengan sembarangan. Kita jangan tertarik dengan fenomena-fenomena dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Yang lebih penting itu adalah sikap hati seseorang itu bagaimana. Di sepanjang kidung agung, gak mendapati alat Tuhan dan sebagainya. Tapi bukan gak ada allusion di dalam bagian ini. Ini sebetulnya istilah artis. Siapa lagi artis ini kalau bukan sang pencipta. Kalau bukan Tuhan yang bisa menciptakan keindahan seperti ini. Jadi ini ada teologi purpose di dalam kidung agung. Kidung agung itu gak pernah mengajak saudara untuk menikmati keindahan ciptaan Tuhan terlepas daripada ibadah kepada sang pencipta. Sekali lagi Yesus. Kidung agung gak pernah mengajak saudara untuk menikmati keindahan ciptaan Tuhan terlepas dari ibadah kepada sang pencipta. Apalagi kita bukan cuma percaya sang pencipta. Sang pencipta dan sang pennebus juga. Itu gak mungkin terlepas daripada ini. Mereka yang berusaha melepaskan itu. Saya pikir mereka sendiri yang bermasalah. Bukan penulis kidung agung yang bermasalah. Karena di dalam worldviewnya kidung agung itu adalah sesuatu ketidakmungkinan. Ketidakmungkinan bisa membicarakan tentang kebahagiaan pernikahan. Sukacita ini yang diberikan gift of creation. Tanpa creator itu hanya tidak mungkin. Betul-betul gak mungkin itu. Tapi saudara dan saya, persoalannya kan kita di dalam dunia modern yang seringkali dualis. Pasca enlightenment, maksudnya somehow masih ada kebawah enlightenment. Kita sering menghidupi dualisme seperti itu. Kita takut kalau kita terlalu senang. Kita takut kalau kita terlalu banyak makan. Sudirin di kelapa gading sih, enak. Kita takut kalau kita terlalu banyak membicarakan tentang seks dan sebagainya. Kita takut. Karena nanti dianggap kurang pietis. Kurang beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi, Dualisme kayak gitu gak ada di dalam Alkitab. Gak ada. Mereka bisa eksplorasi sampai luar biasa dalam. Sampai kita waktu baca, wah ini erotik banget gambaran seperti ini. Ini sangat sensual gambarannya. Tapi mereka gak pernah lepas daripada sikap ibadah kepada Tuhan. Gak pernah menjadi berhala. Bahkan minggu lalu kita sudah pernah bahaskan. Itu waktu menggambarkan sampai pakai benda-benda di langit. Bulan, lasurya, fajar, dan sebagainya. Di dalam kepercayaan kanaan itu dianggap sebagai dewi, dewa. Sudah nyerempet-nyerempet kepada berhala. Tapi tidak. Tetap itu bukan berhala. Kenapa? Karena beres. Ini semua dimengerti di dalam konteks theology of creation. Di dalam konteks ciptaan Tuhan yang indah itu. Dan tentu saja waktu kita bicara ciptaan, gak mungkin gak membicarakan pencipta. Waktu kita bicara tentang pencipta, gak mungkin gak beribadah kepada pencipta. Nah ini yang dimengerti oleh Kidung Agung. Kita lanjutkan. Jadi ini kata artis di sini. Artis, sekali lagi saya baca di sini. Lengkung pinggangmu bagaikan perhiasan karya tangan seniman. Yang karya tangan seniman tentu saja kita mesti menafsir. Bukan cuma satu B, cuma lengkung pinggang ini saja. Tapi semuanya, termasuk ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, semuanya ini adalah karya tangan seniman. Dan ini sedang dikagumi oleh mempelai laki-laki. Mening apa sudah ya? Mening. Ini sebetulnya juga adalah ekspresi ucapan syukurnya kepada sang pencipta. Dengan menikmati pemberian Tuhan di dalam kreasi, ini kita bisa melihat. Ini adalah ucapan syukurnya juga. Ini adalah doksologi sebetulnya. Saya pernah bahas, kalau sudah masih ingat. Ini pengulangan. Pengulangan Jemaat di Kelapa Gating. Ada dua ekstrim yang bisa betul sama-sama keliru sewaktu kita membicarakan tentang pemberian dari Tuhan. Kita begitu tertarik dengan pemberiannya, terus kita gak peduli dengan pemberiannya. Ini salah ya. Ekstrim pertama yang keliru. Tapi kita juga salah kalau Tuhan memberikan terus sama kita, terus langsung kita sampahkan, terus kita bilang, saya gak perlu pemberianmu Tuhan. Saya cukup dengan Engkau sebagai pemberi. Saya pikir itu gak wajar. Respon kayak gini gak wajar. Sudara kalau Valentine, boleh pakai gitu. Valentine. Valentine sudah dapat bunga. Dari pacarmu atau dari suamimu. Kalau dari istrimu mungkin agak janggal. Sudara dapat bunga. Sudara bagaimana harusnya? Sudara kalau wajar, kalau waras, Sudara terima itu, terus kemudian Sudara peluk pasanganmu. Begitu kan ya. Sudara bilang thank you. Yang gak wajar itu adalah waktu Sudara terima bunga, terus Sudara masuk di dalam kekaguman terhadap bunga, terus Sudara usir pacarmu. Lu pergi-pergi sana. Lu menganggup pandangan saya terhadap bunga ini. Kurang ngajar ya, saya pacar kayak gini. Ini ekstrim satu yang keliru. Pemberiannya, kita tertarik, memberhalakannya, tapi terus kita buang pemberiannya. Tapi ada ekstrim kedua. Sudara terima kembang, terima bunga, terus Sudara langsung, oh pacarku bunga ini gak ada harganya dibanding dengan engkau, langsung dibuang ke tempat sampah. Apa artinya bunga ini dibandingkan dengan engkau? Ini orang sinting ya saya. Orang gendeng ini saya seperti ini. Dia gak bisa menghargai pemberian. Berarti sama ya saya, Sudara membaca di dalam bagian ini, sang laki-laki, mempelai laki-laki ini. Menikmati perempuan ini tanpa jatuh kepada pemberhalaan. Dan di dalam kenikmatannya, sukacitannya, kekagumannya, itu termasuk juga ucapan syukurnya kepada sang pemberi, kepada the creator, kepada Tuhan yang menciptakan. Kita lanjutkan ya saya. Pusarmu seperti cawan yang bulat, yang tak kekurangan anggur campur. Mungkin Sudara agak bingung gitu ya. Pusar kok seperti cawan bulat gitu ya. Tapi memang di dalam zaman dulu saya itu apa? Pusar, ini memang kita ada culture gap. Pusar itu kalau di dalam zaman dulu itu saya, yang the larger the better. Pusar itu the larger the better. Kita nggak bisa bayangin ya, konsep seperti ini sekarang. Ya sudah kita ada culture gap. Makanya waktu di sini dikatakan itu pusar seperti cawan bulat. Ini orang cacat atau apa ya. Masa pusarnya segede cawan, ini barusan operasi, nggak berhasil jahit, atau bagaimana sih sebetulnya gitu ya. Kita ada culture gap. Tapi kita harus mengerti di dalam ini ya. Konsep Ancient Near East pada saat itu ya. Itu pusar yang besar. Itu adalah keindahan. Maka nggak heran waktu sudah membaca di dalam bagian ini ya. Digambarkan apa ini ya. Seperti cawan yang bulat, tak kekurangan anggur campur. Anggur itu bahasa suka cita ya. Joy. Anggur campur lagi gitu ya. Perutmu timbunan gandum berpagar bunga-bunga bakung. Kita sudah pernah, ini saya lewati saja. Kemudian ayat ketiga ya. Seperti dua anak rusak buah dadamu, seperti anak kembar kijang. Nah ini menarik. Saya ingin komentar sedikit ya di dalam bagian ini ya. Kalau saudara baca, ayat yang ketiga, ini sebetulnya sama sekali bukan baru. Sama sekali bukan baru. Tapi saudara pernah membaca dari empat ayat yang kelima. Saya baca ya, empat ayat yang kelima. Mungkin kita sudah lupa ya. Saya sendiri juga lupa sih, kalau nggak baca lagi. Empat ayat yang kelima. Coba kita baca ya bagian ini ya. Saya bacakan pasal empat ayat yang kelima. Seperti dua anak rusak buah dadamu, seperti anak kembar kijang, yang tengah makan rumput di tengah-tengah bunga bakung. Saya baca lagi ya, sekarang kalimat yang di dalam pasal yang ketujuh, ayat yang ketiga. Ketujuh, ayat yang ketiga. Seperti dua anak rusak buah dadamu, seperti anak kembar kijang. Ini kan pengulangan ya sebetulnya. Kita sudah pernah mengatakan, kalau sudah masih ingat ya, minggu lalu kita mengatakan, nggak ada pengulangan-pengulangan yang klise. Kita sudah pernah membahasnya, nggak mau elaborasi terlalu panjang. Jadi ada motif-motif yang diambil kembali, tanpa menjadi pengulangan yang klise. Tapi terus kemudian dikembangkan. Jadi satu sisi pujiannya itu ada konsistensi, nggak sepenuhnya ganti-ganti terus. Ada konsistensi, tapi juga ada perkembangan. Bagian ini menarik. Bagian ini pakai teknik yang lain lagi, karena di sini bukan konsistensi, terus kemudian dikembangkan, tapi di sini konsistensi, mirip, sangat dekat, kalau nggak mau bilang sama, dengan 4 ayat 5, tapi ada bagian yang diomit. Omisian. Itu termasuk kesegaran. Sekali lagi, omisian. Itu termasuk kesegaran. Kita jangan pikir yang pakai motif yang sama terus dikembangkan, nah itu baru kesegaran. Ada sesuatu yang baru, atau yang sama sekali baru, yang nggak pernah sama, itu baru betul-betul segar. Tapi ini pengulangan, tapi semacam ringkasan. Kalau bandingkan dengan 4 ayat 5, di situ ada kalimat-kalimat yang tidak muncul, di dalam ayat yang ketiga. Ini cepat sekali bicara. You're to breast like to found twins of a gazelle. Titik gitu ya. Seolah sudah tahu gitu maksudnya. Sudah tahu, nggak usah ngomong komplit lagi. Kan sudah pernah gitu kan ya. Ini pengulangan penegasan, boleh saja gitu, tapi nggak perlu dijelaskan lagi. Exactly with the same word seperti sebelumnya. Boleh diomit deh. Kadang-kadang ada kata yang pendek, itu bisa lebih meaningful. Sekali lagi ya. Kata yang pendek, itu bisa lebih meaningful. Ini apa sih, di dalam bahasa Indonesia, saya percaya sudah tahu. Itu ada kata yang sangat efektif, yang susah diterjemahkan di dalam bahasa lain. Kalau di dalam bahasa Inggris, orang bisa mengatakan, itu bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia, kan? Satu silib besar saja cukup. Kalau orang Inggris, lihat apa yang saya beritahu. Anda tidak mendengar saya. Sekarang lihat apa yang terjadi. Banyak sekali. Apa yang terjadi? Kalau bahasa Indonesia, kan? Cukup saya itu. itu ada keindahan di dalam short summary. Ada keindahannya sendiri. Yang tidak bisa ditampung di dalam kalimat yang agak cerewet. Saya bukan mengatakan bahasa Inggris, selalu cerewet. Kalau sudah lihat di dalam buku-buku, ada di dalam bahasa Indonesia, tersebut bisa beberapa kali. Bukan sampai 2-3 kali memang, tapi memang lebih panjang. Karena bahasa Indonesia itu panjang. Tapi di dalam pengertian ini, kan itu kayaknya tidak ada tandingan. itu cuma ada di dalam bahasa Indonesia. Mungkin kalau diterjemahkan Inggris, jadi si, gitu kali ya. Boleh juga sih, sebetulnya. Satu si lebel, dan selesai. Tetapi, kalau sudah melihat, membandingkan di dalam bagian ini, sudah bisa melihat ini ada, bukan tetapi, karena itu, sudah melihat ini summary yang pendek. tidak perlu lagi bicara tentang gambarannya sudah makan, rumputan, dan sebagainya. Tidak usah diulang lagi. Sudah tahu. Sekarang tinggal bicara yang pendek, seperti dua anak rusak buat dadamu, seperti anak kembar kijang. Sudah tahu. Lehermu bagaikan menara gading. Ini juga sudah, kan sebetulnya. Again, ada konsistensi tanpa menjadi klise, tanpa menjadi pengulangan-pengulangan, tidak ada artinya. Sudah membaca, ada bagian yang mungkin baru di sini, yaitu matamu bagaikan telaga di hash bone. Matamu bagaikan telaga di hash bone. Hash bone itu apa? Itu pulsing. Selain dimengerti sebagai sumber air, pulsing ini tentu juga ada certain natural beauty, ada keindahan alamiah, dan juga sebetulnya mau menyatakan ini adalah satu sumber yang penting untuk mempertahankan kehidupan. Di dalam kota itu tentu saja. Jadi gambarkan di sini, hash bone ini, puls ini, mau menggambarkan apa ya? Matanya itu ya. Matanya tentu saja kita nggak bisa membayangkan ini mata yang judgmental, tapi mata yang penuh dengan cinta kasih. Itu memberikan kehidupan. Cinta itu juga bukan tanpa pandangan mata. Pandangan mata yang sinis, pandangan mata yang congkak, pandangan mata yang penuh dengan ketakutan, pandangan mata yang apatis, itu nggak sustaining life. Tapi pandangan mata yang penuh dengan cinta, pengharapan, desire. Nah itulah yang sustaining life. Maka jangan menghina, jangan underestimate pandangan mata. Di sini bicara tentang bagaikan telaga di hash bone. Dekat pintu gerbang batrabim, hidungmu seperti menara di gunung Libanon. Yang menghadap ke kota Damsik. Ini sudah jangan salah mengerti ya. Waktu di sini dikatakan, hidungmu seperti menara di gunung Libanon. Wah ini hidungnya pasti gede banget. Jangan-jangan hidungnya semancung Pinocchio atau bagaimana, sampai seperti kayak menara. Jangan-jangan dia sedang berbohong sampai hidungnya seperti menara. dan sebagainya itu pembacaan modern. Pembacaan yang nggak ada dukungannya sebetulnya. Kalau kita membaca di sini, kenapa pakai istilah ini? Atau di dalam bahasa Inggris. Your nose like the tower of Lebanon expying Damascus. Maksudnya apa? Ini gambaran menara Libanon. Lalu terus kemudian expying, kalau di dalam bahasa Indonesia, cuma dipakai istilah menghadap begitu saja. Ini menara pengintai. Menara pengintai. Apa yang mau dikatakan? Hidungnya itu bisa mencium dengan tajam. Ini adalah perempuan yang nggak bisa dipermainkan. Bukan perempuan yang bisa diperbudak. Ini bukan perempuan yang bisa dicocok hidungnya, terus dijadikan bucin, budak cinta. Bukan. Pasti bukan. Ini bukan perempuan yang nggak bisa mengendus, yang tolol, yang naif. Oh, bukan. Pasti bukan itu. Ini adalah perempuan yang hidungnya itu punya ketajaman untuk bisa mencium dengan jelas. Seperti menara. Berarti apa yang mau dikatakan di sini? Ini ada security. Ada gambaran well-being. Ada gambaran perempuan yang tajam. Penciumannya. Nggak bisa dipermainkan. Tentu saudara nggak boleh tafsir negatif dalam pekerjaan. Karena sangking tajam sampai jadi paranoia. Sampai semua dicurigai. Bukan ke situ. Kalau penciuman hidung atau penglihatan mata terlalu tajam sampai tafsir yang bukan-bukan. Akhirnya bisa kacau. Tapi bukan itu yang dimaksud oleh penulis hidung agung. Yang dimaksud di sini adalah pengertiannya itu positif. Hidungnya itu seperti menara pengintai. Jadi ini ada internal strength. Karakternya itu ada kekuatan internal. Yang nggak bisa dipermainkan. Dan Richard Hades mengatakan kalimat selain internal strength. Dia juga bilang. Dia ini at peace. Personality at peace with itself. Dia ada damai di dalam diri. Dia berdamai dengan dirinya sendiri. Dia itu ada confidence. Kalau mau dikatakan. Ditampakannya positif tentunya. Ini bukan perempuan yang bisa dipermainkan. Tapi dia punya confidence. Karena hidungnya itu bisa mencium tajam. Seperti menara pengintai. Lalu kita lanjutkan. Di dalam ayat berikutnya. Menghadap kota Gamsik sudah. Kepalamu seperti bukit karmel. Kepalamu seperti bukit karmel. Rambut kepalamu merah lembayung. Saya baca-bahasa Inggris. Merah lembayung itu purple. Kita bahasa Indonesia kadang-kadang agak rumit. Purple maksudnya. Ada karmel, ada purple di sini. Rambut kepala merah lembayung. Kita kalau pembacaan modern. Ini dia. Ternyata Kidung Agung itu sudah suka ngecat rambut dengan warna-warna. Ada yang ungu, merah, hijau, orange, dan sebagainya. Kayaknya itu pembacaan modern. Enggak masuk gambaran seperti itu. Tapi ini dibilang rambut kepala merah lembayung. Bukankah warnanya ungu? Berarti main cet-cetan sudah dari dulu. Ternyata yang ungu, yang purple itu bukan cuma pakaian, tapi rambut juga sudah bisa dicet dalam zaman dulu. Enggak. Bukan itu yang dimasuk di sini. Kita mesti membaca di dalam konteks pada saat itu. Pertama, kita bicara tentang ini dulu. Waktu di sini bicara tentang kepala. Sayang, bahasa Indonesia kurang kuat. Cuma bilang kepalamu. Seperti bukit karmel. Itu kalau di dalam bahasa Inggris, your head above you. Your head above you. Like karmel. Kenapa pakai istilah your head above you? Maksudnya ada kepala di atas kepala lagi? Kenapa pakai istilah above you? Apakah yang disebut you itu enggak termasuk kepala? Ini apa sudah ya pembacaan saintifik kayak gini, ini annoying gitu ya. Ini kita puisi sekali lagi gitu. Kita enggak baca kayak gitu. Lalu bagaimana dong bacaannya gitu kan? Begini, ini berarti dia sudah menyelesaikan, scrutinize. Scrutinize in all parts of the body. Sudah discrutinize dan dipuji satu per satu. Dan sekarang sudah terakhir. Maka bicara your head above you. Maksudnya yang lain semua di bawah, itu sudah diselesaikan. Sudah disinggung satu dan lain. Sekarang balik lagi kepada kepala. Your head above you. Saya kutip ini ya. Bicara tes ya di dalam hal ini. Poet akan kembali ke marvel at the distinctive features, but the sweep of the whole body has now been completed. The sweep of the whole body has now been completed. Sudah selesai. Karena pakai istilah your head above you. Tadi kita mengatakan ini ya, purple itu atau merah lembayung itu bukan bicara tentang warna rambutnya sebetulnya. Tapi seperti kita sudah pernah bahas ya, itu ungu itu ada kaitannya dengan royalty. Ungu itu yang bisa afford warna ungu itu ya. Cuma orang-orang yang seperti raja itu bisa afford warna ungu. Karena itu mahal. Dan kenapa di sini muncul karmel? Karena ini ya, ini produksi industri, royal dye yang warna ungu. Ini diproduksinya itu di daerah tire itu north sebelah atasnya karmel. Jadi karmel di sini ini konekti dengan warna ungu sebetulnya ya. Like karmel ya. Karmel itu adalah kota yang menghasilkan cat warna ungu. Nah waktu dibilang tentang warna ungu ya sudah ya. Ini apa sudah membaca di situ. Like karmel, the loose hair of your head. Loose hair ya. Apa ini yang dimaksud dengan loose hair? Atau dalam bahasa Indonesia ya. Kalau kita baca kepalamu seperti bukit karmel, rambut kepalamu. Kurang kuat ya saya bahasa Indonesia. Cuma rambut kepalamu, merah lembayung. Tapi kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris pakai istilah your loose hair. The loose hair of your head. Like purple. Loose hair ya. Loose hair itu menyimpulkan kehidupan. Tapi juga pertumbuhan saya. Jadi ini both life and juga growth ya. Dua-duanya gitu. Loose hair ya. Maksudnya di dalam pengertian, ya enggak kaku gitu ya. Ada kehidupan, ada kebebasan, dan ada pertumbuhan. Jangan ditafsir negatif ya. Loose hair di sini, jangan ditafsir rambut yang terurai ini, jangan ditafsir liberalisme. Gak maksudnya, bukan liberalisme, bukan gitu ya. Atau orang yang gak rapi gitu misalnya, orang yang gak ada order, ini berantakan gitu ya, reckless pun ya gitu ya. Kayaknya, well, si suai tafsiran itu. Bukan itu maksudnya, tapi ini menyatakan kebebasan, kehidupan, dan pertumbuhan, yaitu yang digambarkan dengan loose hair di sini. The loose hair of your head. Atau di dalam terjemahan bahasa Indonesia, seorang raja tertawan dalam kepang-kepang. Tadi saya bilang, ada motif jerat ya di sini ya. Ada motif jerat ya. Nah agaknya, motif jerat yang dikaitkan dengan rambut, ini bukan original Kidung Agung, tapi sudah bisa menemukan di dalam love poetry, puisi-puisi cinta yang ada di Mesir misalnya, itu gambaran rambut yang menjerat itu ya. Misalnya ini, saya baca satu kutipan ya. Her hair is the bait in the trap to ensnare me. Ini salah satu, puisi cinta Egypt gitu ya. Agaknya cukup common sih ini, gambaran rambut yang terus kemudian bisa menjadi umpan gitu ya, bisa menjadi tanda kutip jerat, jerat in a nice way, maksudnya di sini ya. Ini punya satu atraksi demikian rupa yang akhirnya itu terus kemudian bisa menawan, ini bahasa Indonesia bagus sekali pakai istilah ya, menawan ya. Rapi sekali saya terjemahan ini ya, menawan ya. Ini enggak pakai istilah entrap atau ensnare atau apa gitu ya. Langsung konotasinya negatif, tapi pakai istilah menawan. Menawan ya, menawan itu ada menjerat, sebetulnya terus terang saja. Tapi istilah menawan jauh lebih positif daripada istilah menjerat di situ dalam hal ini ya. Dia tertawan ya oleh karena keindahan rambutnya. Nah, waktu di sini pakai istilah purple ya. Nah, sekarang kita mau kombin ya pengertiannya gitu ya. Rambutnya ini kan, rambut kepalamu itu merah lembayung. Seorang raja tertawan dalam kepang-kepangnya. Artinya apa sih ya? Saya mengutip ini ya, tafsiran Richard Hashem menurut saya sangat indah. Dia bilang seperti ini. In any case, the purple team draws into the scene in the appropriate tanda kutip wearer of purple. yaitu a king. The male has become this king, no longer merely clothed, but now securely bound by the running locks of his lover. Jadi maksudnya begini, ini kan dikatakan rambut, perempuan ini kan ungu ya, merah lembayung purple gitu ya. Siapa yang berhak memakai ini? Raja gitu. Raja. Karena yang boleh menggunakan, makanya wearer, pakai tanda kutip di sini ya, yang boleh menikmati, yang boleh memakai warna ungu ini siapa? Raja gitu. Alangkah berharganya ya perempuan ini ya, itu warnanya ungu. Sehingga ini fit for a king ya. Cuma boleh dinikahi oleh raja gitu ya. Jadi sudah membaca sekali lagi ya, ini apa, imajinasi yang sampai ke atas ya. Again, royal imagery di sini muncul lagi gitu. Yang berhak untuk menikahi, yang untuk menikmati perempuan ini tidak lain, tidak bukan adalah raja. Kenapa sih ya? Karena dia punya rambut yang ungu gitu ya. Ungu itu hanya cocok untuk raja. Terakhir sih ya, ayat yang ke-6 ya. Betapa cantik, nah ini judulnya, kotba kita akan ambil dari sini ya, betapa cantik, betapa jelita engkau ya. Minggu lalu kita ini ya, betapa cantik, dahsyat gitu, dan somehow pengertiannya dialektik ya. Saya nggak akan mengulang lagi ini ya. Tapi di sini, perhaps bukan dialektik ya sih ya, bukan di dalam pengertian yang rather apa itu paradoksikal, tapi di dalam pengertian yang rather sinonimus sebetulnya. Cantik dan jelita ya. And yet bukan tanpa nuansa gitu. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Atau di dalam ESV ya. ESV pakai terjemahan seperti ini, How beautiful and pleasant you are, O loved one, with all your delights. Atau terjemahan lain dari komentari. How beautiful you are, how desirable, how desirable. Pleasant itu sih ya. Pleasant ini beauty, beautiful, pleasant. Sebetulnya rather synonymous ya. Beauty, beautiful, pleasant. dan ini apa, ini penggandengan atau apa ini namanya sih ya, PR seperti ini ya, pasangan seperti ini ya. Ini muncul 16 kali gitu, dan ini adalah yang final, yang terakhir, dan ya boleh dikatakan yang paling klimaks sebetulnya di dalam ayat 6 ini ya. So beautiful and pleasant, atau beautiful and desirable. Saya tertarik dengan terjemahan ini sih ya, dengan terjemahan bukan yang pleasant gitu ya, tapi yang terjemahan yang desirable. Ini bicara tentang desirability ya, dari sang mempelai wanita. Nah, soalnya kalau kita baca ini, kata ini ya, di dalam perjanjian lama, itu seringkali juga dipakai di dalam alkitab, itu seringkali digunakan ya, untuk hal-hal yang menyenangkan Allah. Desirable ya. Desirable ya. Pleasant ya. Itu dipakai ya, isilah ini ya, kata ini ya, dipakai untuk hal-hal yang menyenangkan Allah. Nah, langsung saya disini, kita bisa langsung menafsir secara kristologis ya. Kita tahu sih ya, ini hubungan kan selalu nggak bisa lepas jadi kita hubungan kristus dan jemaat ya. Atau Allah dan jiwa, kalau Bernard de Clairvaux. Kristus dan jemaat, kalau kita mengikuti Paulus gitu ya. Jadi ini cinta yang sehat ya, itu perempuannya, perempuannya itu sih ya, the church ya, saudara dan saya, itu desirable. Pleasing to God ya. Menyenangkan Tuhan. Jadi di dalam ayat ke-6 ini ya, saudara membaca istilah itu, how beautiful you are, how desirable, oh love, atau di dalam terjemahan yang lain, di dalam bahasa Inggris terjemahan yang lain ya, itu terakhirnya diturunkan dengan, oh daughter of pleasures, oh daughter of pleasures. Sangat indah ya, saya terjemahan ini ya. Saya bandingkan dengan terjemahan bahasa Indonesia ya. hai tercinta di antara segala yang disenangi. Nggak terlalu ini ya sih ya, nggak seindah terjemahan literal ya, oh daughter of pleasures. Atau bahkan ESV ya di sini, ESV menerjemahkan di dalam ayat ke-6, oh love one, with all your delights, with all your delights ya. Tapi terjemahan bahasa aslinya, sebetulnya bisa diterjemahkan, oh daughter of pleasures. Ini memberikan pertanyaan sih ya, memberikan pertanyaan untuk saudara dan saya. Betul nggak ya, kita ini di hadapan Tuhan, kita ini adalah daughters of pleasures. Betul nggak waktu Tuhan melihat kita ya, Tuhan itu bukan cuma melihat keindahan ya, tapi juga dia itu treasure relationship-nya dengan kita. Dan bahwa kita itu desirable, dan bahwa kita itu menyenangkan Tuhan. bahwa kita ini memberikan pleasure bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam Tuhan. Tuhan kami bersyukur untuk firman-Mu, dan tolong supaya kami bisa menerjemahkannya dalam kehidupan kami. Kau menolong kami untuk bisa menghidupinnya, membacanya lebih lanjut, dan juga menghayatinnya di dalam kehidupan kami. Kami memohon pengampunan Tuhan ketika di dalam kehidupan kami. Kami ini tidak menyenangkan Tuhan. Kami menjadi jemaat yang tidak bisa dinikmati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengampuni kami. Dan Tuhan menjadikan kami, Tuhan terus menguduskan kami, Tuhan membawa kami menjadi jemaat yang boleh dinikmati oleh Tuhan. Jemaat yang ketika Tuhan berhlasi dengan kami, engkau dipenuhi dengan desire, dan engkau memiliki pleasure di dalam hubungan cinta dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami bisa merenungkan firman Tuhan, dan sekali lagi mohon apa yang kami bicarakan, apa yang kami renungkan, apa yang kami dengar pada hari ini, Tuhan hidupkan di dalam gereja. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Terima kasih.